Menteri Perdagangan Sulkifli Hasan meninjau langsung ke pasar tradisional di Semarang untuk memastikan stabilitas harga sembako jelang lebaran. Menteri Perdagangan Sulkifli Hasan mengecek harga dan pasokan bahan pokok di pasar Pterongan Semarang. Menurut Mendak, menjelang lebaran harga kebutuhan pokok secara nasional terpantau stabil bahkan turun. Penurunan rata-rata mencapai Rp2.000 hingga Rp3.000. Pihaknya optimis pada lebaran nanti stok sembako amat. Bawang merah Rp32.000, artinya turun harganya. Telur Rp27.000, stabil. Malah di sini termasuknya murah. Tegilo telur Rp27.000, ya. Ayam Rp33.000, yang mestinya Rp36.000, Rp35.000, Rp37.000. Melubaran ini cuma Rp33.000, ya. Jadi harga-harga di Jawa Tengah Alhamdulillah harganya bagus, stabil. Stok lu mau per buahannya stoknya? Yang belinya malah kurang.